Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji homogenitas batlet test di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji homogenitas batlet Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian distribusi data itu sama atau tidak Uji homogenitas dilakukan sebagai syarat dalam statistik parametrik, terutama pada independent sample test dan one-way ANOVA Uji homogenitas sebenarnya bukan syarat mutlak dalam statistik parametrik Meskipun asumsi dalam uji homogenitas tidak terpenuhi, pengujian statistik parametrik masih bisa dilakukan Asalkan, data yang digunakan berdistribusi secara normal Nah, ada beberapa metode dalam uji homogenitas Uji homogenitas batlet digunakan ketika data berdistribusi secara normal Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji homogenitas batlet Selanjutnya, kita bisa menuju ke program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan untuk datanya Di sini ada data 4 kelompok Di mana pengkodeannya yaitu kode 1 sampai kode 4 Nah, di pack variable view Ada 4 kelas atau 4 kelompok Yaitu kelas A, B, C, dan D Nah, untuk variable independent yang digunakan yaitu variable hasil belajar siswa Nah, ini ya hasil belajar siswa Dan langsung saja saya akan melakukan uji homogenitas batlet Caranya, kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih classify Selanjutnya pilih diskriminan Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Masukkan variable hasil belajar siswa Ke kolom independent Lalu untuk variable kelas Masukkan ke kolom grouping variable Lalu pilih define ranks Di mana pada kotak dialog ini Nilai minimum kita isikan dengan angka 1 Lalu untuk nilai maksimum Isikan dengan angka 4 Dikarenakan ada 4 kelas yang digunakan Lalu pilih continue Selanjutnya pilih statistik Lalu checklist pada box M Lalu continue Dan yang terakhir pilih ok Nah, di sini sudah muncul output uji homogenitas batlet Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output Uji homogenitas batlet Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang Riteria pengujian dalam uji homogenitas batlet Jika nilai signifikansi atau nilai p-value Lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan varian data homogen Artinya asumsi uji homogenitas terpenuhi Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value Kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan varian data tidak homogen Artinya asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi Nah, bisa dilihat pada tabel ini Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,693 Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan varian data homogen Atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji homogenitas batlet Di program SPSS Ya, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh